Video seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan menganiaya anak Panti Asuhan viral di media sosial. Polisi mengamankan pelaku yang merupakan pemilik Panti Asuhan. Viral di media sosial seorang pria berkata kasar dalam melakukan penganiayaan terhadap beberapa anak asuhnya di Ayasan Panti Asuhan Visibilillah Al-Amin di Jalan Maku Bumi Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku diduga pemilik Panti Asuhan yang juga merupakan ketua RT setempat. Polisi yang mendapati video viral penganiayaan langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan pelaku ke Mapol Restabes, Palembang, Sabtu malam. Polisi melakukan olah TKP secara tertutup mengingat korban adalah anak-anak di bawah umur. Polisi telah memeriksa lima orang di antaranya empat orang saksi dan satu orang diduga pelaku penganiayaan. Peristiwa penganiayaan kerap dilakukan terduga pelaku sejak tahun 2022 yang lalu. Anak-anak yang menjadi korban akan dibawa ke rumah sakit guna dilakukan visum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan.